Intro Hai, apa kabarnya anak-anak hari ini? Ketemu lagi dengan Miss Alin di Virtual Library Apakah anak-anak senang membaca buku di library ini? Wah, Miss Alin senang sekali Anak-anak harus rajin membaca buku Kenapa harus rajin membaca buku? Karena buku itu adalah jendela dunia Kita bisa tahu banyak cerita, banyak pengetahuan itu dari buku Jadi, rajinlah membaca buku Kalau anak-anak belum bisa membaca huruf-hurufnya Gak apa-apa Minta tolong papi atau mami atau orang dewasa lainnya Untuk membacakan ceritanya untuk anak-anak Nah, hari ini Miss Alin akan membacakan satu buah cerita Dalam bahasa Indonesia Judulnya adalah Toti Pulpen Koreksi Yang Baik Hati Anak-anak sudah siap membaca buku hari ini? Yuk kita baca sama-sama Judul buku ini adalah Toti Pulpen Koreksi Yang Baik Hati Penulisnya adalah Siti Anisah Ilustratornya adalah Inner Child Buku ini diterbitkan oleh tiga ananda solo Siang itu, Andi masuk ke kamarnya Ia meletakkan alat tulis baru di atas meja belajarnya Setelah itu, ia keluar lagi dari kamar Hai, kamu alat tulis baru ya? Siapa namamu? Tanya Gary penggaris pada alat tulis baru itu Alat-alat tulis Andi yang lain pun ikut berkerumun Namaku Toti Aku adalah Pulpen Koreksi Jawab alat tulis baru itu Pulpen Koreksi Apa yang bisa kamu lakukan untuk Andi, Toti? Tanya Gary Iya, apa yang bisa kamu lakukan? Tanya teman-teman yang lain ikut penasaran Aku bisa membuat garis putih di buku Andi Kata Toti Hah, apa gunanya garis putih di buku Andi? Bukankah buku tulis Andi juga berwarna putih? Tanya Gary heran Iya, apa gunanya garis putih? Aku bisa membuat tulisan di buku Andi Jadi aku sangat bermanfaat untuknya Kata cicil pensil Ada pun aku bisa menghapus tulisan cicil jika Andi salah tulis Kata hop-hop penghapus Aku bisa membantu Andi membuat garis lurus Serta bentuk-bentuk yang beraneka macam Seperti segitiga, persegi, persegi panjang, dan lain-lain kata Gary Aku sangat bermanfaat bagi Andi Aku bisa membuat tulisan yang cukup jelas Dan tidak terhapus di buku Andi Lihatlah seperti ini Poppy pulpen meluncur di atas buku tulis Andi yang terbuka Ia membuat beberapa garis di atas buku itu Ups Ah, Poppy Lihat apa yang kamu lakukan Seru cicil panik Teman-teman yang lain pun terperangah Poppy telah menyebabkan halaman buku Andi Yang semula putih bersih menjadi penuh coretan Oh tidak Aku tidak sengaja melakukannya Seru Poppy panik Poppy memeriksa jejaknya Ia terkejut melihat buku Andi yang kini penuh coretan Hiks Hu, hu, hu Andi pasti marah padaku Aku telah mencoret-coret bukunya Ia pasti jengkel Mungkin, mungkin ia akan membuangku Hu, hu, hu Poppy menangis bingung Aku akan mencoba membantumu Poppy Kata Hop-Hop Hop-Hop mencoba menghapus coretan yang dibuat Poppy Tapi, coretan Poppy tidak bisa hilang Malah, sebagian badan Hop-Hop menjadi hitam Karena terkena tinta Poppy Bagaimana ini? Hu, hu, hu Coretan itu tidak bisa hilang Oh, apa yang harus kulakukan? Tolong aku teman-teman Kata Poppy makin sedih Teman-teman yang lain pun ikut kebingungan Tenanglah Poppy Aku bisa membantumu Kata Toti Poppy dan teman-teman menoleh ke arah Toti Oh, apa yang bisa kau lakukan untuk membantuku Toti? Tanya Poppy penuh harap Bukankah sudah kukatakan bahwa aku bisa membuat garis putih di buku Nah, sekarang aku akan melakukannya untuk membantumu Kata Toti Toti lalu bergoyang-goyang untuk mengocok cairan isinya Serut, serut Poppy dan teman-teman memperhatikan Toti Toti lalu membuka tutupnya Dan mulai membuat garis putih di atas coretan-coretan yang dibuat Poppy Ha, tadaa Sekarang coretan Poppy sudah tertutup oleh garis putih yang kubuat Buku Andi tampak putih dan bersih kembali Kata Toti Oh, Toti Kamu memang baik hati Ternyata kamu adalah alat tulis yang sangat berguna untuk Andi Kamu bisa menghapus tintaku jika Andi salah tulis Kata Poppy gembira Alat-alat tulis yang lain pun merasa lega Ayo kita rawat pulpen koreksi dengan baik Beri label nama pada pulpen koreksi Pastikan untuk menutupnya dengan rapat Agar isinya tidak tumpah dan kering Kocoklah dahulu pulpen koreksi sebelum menggunakannya Lalu gunakan pulpen koreksi seperlunya Jangan digunakan untuk mencoret-coret meja Atau tindakan tidak terpuji lainnya Selesai Nah, anak-anak bagaimana buku cerita hari ini? Bagus kan? Anak-anak dari buku cerita itu kita bisa tahu apa isi pesan moralnya Pesan moral itu bisa mengingatkan kita bagaimana kita harus bertindak baik setiap hari Dari cerita yang tadi kita baca Toti berfungsi sebagai pulpen koreksi Awal-awalnya teman-temannya yaitu alat tulis yang lain enggak suka sama Toti Bahkan teman-teman yang lain mengejek Toti Apa fungsinya Toti sebagai pulpen koreksi? Tapi ternyata pada akhir bukunya diceritakan bahwa Toti punya keistimewaan yang luar biasa yang alat-alat tulis lainnya tidak punya Anak-anak setiap alat tulis diciptakan, dibuat dengan fungsinya masing-masing Pensil digunakan untuk menulis Penghapus digunakan untuk menghapus Bolpen digunakan untuk menulis dan agak sulit untuk dihapus Semuanya punya fungsi masing-masing Artinya semua dibuat dengan keistimewaannya masing-masing Dan kegunaannya masing-masing Toti meskipun hanya sebuah pulpen koreksi Tapi ternyata sangat istimewa Dia bisa menghapus hasil coretan bolpen yang mungkin sulit terhapus di buku tulis Nah anak-anak semua dibuat dan diciptakan dengan keistimewaannya masing-masing Jangan saling mengejek Sama seperti kita semua Tuhan juga sudah menciptakan kita begitu istimewa Dan dengan kehebatannya masing-masing Jadi sebagai anak-anaknya Tuhan Kita juga tidak boleh saling mengejek Kita harus menghargai teman-teman kita Kalau teman kita hebat dalam menyanyi Kita harus puji dia Tapi kalau ada teman yang gak bisa menyanyi Kita gak boleh ejek dia Mungkin dia punya kehebatan yang lain Jadi setiap kita diciptakan dengan begitu unik dan begitu istimewa Kita harus saling menghargai Nah anak-anak membaca buku cerita itu membuat kita tahu banyak hal Oleh karena itu rajin-rajin baca buku cerita ya Kita ketemu lagi di buku cerita lainnya Dadah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax